Halo, selamat sore guys. Kembali lagi dengan saya Kak Hasdar. Kali ini mau berbagi ilmu terkait panduan singkat bagaimana cara melakukan kontak tracing untuk kasus COVID-19. Jadi kontak tracing tersendiri itu untuk pelacakan kontak siapa-siapa yang sudah kontak dengan orang yang sudah terkonfirmasi positif. Nah, untuk istilah-istilahnya kita akan bahas dulu di awal-awal ya. Supaya kita tidak salah arti. Nah, istilahnya itu termasuk kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi itu seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi ke virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan lab PCR. PCR atau swab. Baik memiliki gejala ataupun tidak bergejala. Nah, untuk kasus suspek itu adalah yang pertama. Jadi kasus suspek ini ada beberapa definisi ya. Yang pertama, orang yang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan. Atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan penularan lokal. Jadi kalau orangnya itu sudah terinfeksi dengan ISPA. Lalu 14 hari itu tinggal di daerah yang zona merah. Itu dimaksud kasus suspek. Yang kedua, orang dengan salah satu gejala ISPA atau tanda-tanda ISPA 14 hari terakhir sebelum timbul gejala tersebut memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Jadi dia 14 hari terakhir itu sebelum timbul gejala dia pernah kontak atau ada riwayat kontak dengan orang yang positif. Yang ketiga, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang zona merah. Zona merah yang dimaksud adalah pernah melaporkan penularan lokal. Yang keempat, orang yang ISPA-nya berat atau penumoni, penumoni itu gangguan di pernapasan sehingga kita menyebabkan sesak nafas atau ISPA. ISPA-nya sudah masuk kategori ISPA berat atau penumoni berat dan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi itu semua kasus suspek. Suspek itu kita maksudkan adalah ini dicurigai. Dicurigai bisa saja dia positif covid atau enggak. Dibuktikan dengan gejala klinis sama PCR. Nah lanjut ke kasus probable. Kasus probable itu kasus suspek dengan ISPA berat atau gangguan pernapasan akut. Atau orangnya sudah meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan covid-19. Dan belum ada hasil pemeriksaan lab PCR termasuk yang tidak ada hasil pemeriksaan lab PCR. Jadi kalau ada orang yang ISPA atau gangguan pernapasan akut dan dia meninggal baik meninggal ataupun belum meninggal. Dan dia gambar dari segi gambaran klinis itu udah oke deh ini kayaknya masuk ke covid-19. Udah si dokter udah konfirmasi ini kayaknya mengarah ke covid-19. Udah yakin ya udah secara gambaran klinis. Tapi belum ada hasil PCR. Itu namanya kasus probable. Kontak rat. Orang yang memiliki rewired kontak dengan kasus konfirmasi. Jadi orang yang kontak dengan orang yang sudah dikonfirmasi bahwa dia positif. Atau probable 2 hari sebelum dan 14 hari sesudah muncul gejala. Dan orang tersebut itu kontak rat yang dimaksud adalah dia bertatap muka dalam radius 1 meter selama lebih dari 15 menit. Atau maksudnya dekat. Ngobrol dekat. Hey bro. Apa kabar bro? Nah dekat. Atau bersentuhan langsung atau merawat langsung pasien tanpa gunakan APD yang sesuai. Situasi yang berisiko. Satu ruangan. Kongkau-kongkau bareng. Ngopi bareng. Merokok bareng. Kantor mau dia transportasi dan lain-lain. Dan pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala. Kontak rat dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan 14 hari setelah kasus timbul gejala. Jadi sebenarnya probable ini adalah atau kontak rat ini kita masih mencari tahu apakah dia itu ada gejalanya setelah dia kontak rat atau belum ada gejala. Apapun deh. Pokoknya dia kontak rat. Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala kontak rat dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi. Jadi gini contoh-contoh ada teman saya yang positif. Nah karena saya sama dia itu sahabatan kerja bareng. Saya menganggap ya dia aman-aman aja. Jadi saya ngobrol sama dia tanpa pakai masker. Saling kontak rat. Nah ketika dia itu sudah diambil spesimennya 14 hari pas dia dikatakan positif itu aku masuk dalam kategori kontak rat. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita bukan kepo. Tapi kita memang mau tahu sampai mana penyebaran atau sampai mana kontak si orang positif ini. Siapa-siapa saja yang sudah kontak dengan dia. Itu untuk menjadi preventif kita. Itulah sejarah munculnya kontak tracing. Nah bagan pelacakan kontak. Nah pertama itu bagannya ya. Wawancara kasus. Nah kita wawancarai dulu. Baik itu kita wawancarai si orang yang positif. Atau konfirmasi positif. Kita tanya-tanya. Dia namanya siapa? Bahwa dia kerja di mana, kesehariannya bagaimana 14 hari terakhir kontaknya dengan siapa saja itu harus dia jujur. Identifikasi kontak, lalu evaluasi kontak, lalu kontak rat ditentukan siapa-siapa saja. Setelah itu kita kontak ratnya kita hubungi dan kita jelasin. Apa maksud dari kita? Nah ketika kontak rat itu dia muncul gejala. Gejalanya ringan kita sarankan langsung swab. Swab test. Nah kalau untuk yang tidak bergejala. Kontak rat di karantina dan pemantauan gejala selama 14 hari. Jadi contoh nih kalau dia nggak bergejala. Kita sarankan dia 14 hari itu dipantau. Nah kalau 14 hari setelah karantina itu tidak ada lagi. Tidak ada gejala sama sekali. Itu berarti dia sudah bebas. Nah ketika si kontak rat yang sudah muncul gejalanya, gejala ringannya itu makin parah atau sedang atau berat. Itu wajib kita rujuk untuk dilakukan tindakan dari tim medis lalu test swab. Nah kalau negatif dua kali. Dua kali negatif biasanya ya test swab itu di hari ketiga sama hari ke sepuluh. Itu untuk menunjukkan perjalanan penyakitnya. Dua kali negatif isolasi dan pemantauannya selesai. Tapi kalau positif itu harus isolasi. Itu bagannya ya. Nah. Tapi kenapa kita lakukan kontak tracing tadi yang saya sebutin. Jadi proses untuk identifikasi, menilai, mengelola orang-orang yang berkontak dengan kasus konfirmasi atau si probable. Untuk mencegah penularan selanjutnya. Jadi sebenarnya kita itu kepo untuk mengetahui siapa sih yang sudah dia kontak dengan dia. Nah karena kegiatan ini penting. Kasus konfirmasi yang saya masukin adalah orang yang positif ya. Dapat menularkan penyakit sejak dua hari sebelum hingga empat belas hari sesudah timbulnya gejala. Contoh nih saya batuk di hari ini. Berarti dua hari sebelum saya batuk itu sudah bisa menularin. Hingga empat belas hari setelah saya batuk itu juga bisa menularkan. Nah untuk koordinasinya itu banyak pihak yang terkait ya. Nah contohnya kalau kita di masyarakat itu baik di masyarakat ataupun di perusahaan sih itu harusnya koordinasi dengan dinase setempat. Karena pelaporannya ke dinase, ke dinase, ke dinase ya, dinase. Lalu lakukan koordinasi dengan gugus tugas. Jadi sebenarnya kalau kita di masyarakat ya kita konfirmasi dulu ke kepala desa kita, ke RT, ke RW, kepala-kepala yang terkait. Jadi mereka yang bisa bantu kita ada jalan ke dinase kesehatan. Atau kalau di perusahaan itu kita sebagai kalau kamu tim medis, kita bukan kita yang berkoordinasi. Ada dokter penanggung jawab ataupun ada pihak-pihak eksternal di perusahaan yang bisa berkomunikasi dengan hal itu. Kita cukup melakukan kontak tracing saja. Nah komunikasikan dengan petugas untuk edukasi. Jadi sebenarnya kita itu pertama kali mengedukasi dengan caranya gimana? Ada tipsnya. Tipsnya itu pertama kita empati dan tidak menghakimi. Contoh nih, halo pak saya Hasdar. Jadi jelasin aja saya adalah petugas tim kontak tracing. Atau tim yang bahas awamnya tim wawancara. Kita hanya ingin tanya-tanya bapak karena bapak sudah kontak erat dengan bapak X atau bapak Y yang sekarang positif. Jadi kita mau tanya-tanya apakah sejauh mana bapak kontak dengan dia. Jadi jangan ngejudge-nya. Bapak, bapak sudah kontak dengan bapak ini ya? Bapak positif loh pak. Bapak bisa ini loh pak. Ya orang langsung defense, dia punya pertahanan juga. Dia bisa menutup telpon itu. Jadi sebaiknya kontak tracing itu melalui telpon ya. Kita sekarang sebaiknya yang disarankan. Jangan mendatangi orang tersebut. Karena kita jadi bisa juga jadi tracing juga. Kena tracing. Gitu loh. Jadi kita juga penjelasan, menjelaskan kita dari mana dan apa tujuan kita. Karena jangan sampai kita dituduh kita jadi orang marketing dari bank menawarkan kartu kredit. Jadi pastikan kita juga kasih kesempatan kepada si responden itu yang kita tanya-tanya. Dia curhat pun kita harus dengerin. Dan kita pastikan dia memberikan fakta-fakta gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa formulir ya. Jadi beberapa perusahaan memiliki formulir masing-masing. Ataupun dari DINCAS itu ada formulir yang sudah ditetapkan. Itu ada daftar yang akan ditanyakan kita. Nah, biasanya sih nama, pekerjaan, jabatan, atasannya siapa, nomor telepon, cutinya kemana saja, selama 14 hari, rapid test pertama gimana, swipe pertama gimana, dan sebagainya. Ada daftar pertanyaannya. Nah, jadi untuk nomor-nomor penting juga ini, kalian harus gali siapa saja yang ada di rumahnya, yang tinggal bersama dia selama 14 hari ke belakang. Nomor teleponnya kalau bisa diminta, tapi dimintanya baik-baik. Kalau memang orang yang tidak memberikan, ya nggak apa-apa. Kita sebisanya aja, jangan dipaksakan gitu. Nah, jadi orang-orang yang kontak erat ini, kita maksudkan adalah orang-orang yang memiliki kontak fisik atau berada kurang dari 1 meter selama 15 menit. Tapi, kita perlu kehalian khusus untuk mengolah kata agar dia mengungkapkan hal itu. Karena dia otomatis orang-orang itu banyak menutupi dan melindungi keluarganya. Nah, jadi pintar-pintar lah. Kalau untuk komunikasi itu nggak bisa saya ajarin di podcast ini. Masing-masing kita punya trik tersendiri, ya. Dan orang yang berada di lingkungan yang sama, tapi lingkungannya tertutup. Satu rumah, satu pas di ruangan yang sama, satu mobil, dan sebagainya lah. Nah, pokoknya yang menurut kita itu bisa menjadi faktor penyebaran COVID. Jadi, dia mengunjungi ke mana? Dia kunjungannya itu ke mana? Ke keluarganya, 14 hari terakhir, ke rumah sakit, ke pasar, ke TPS. Pokoknya kemarin itu banyak-banyak yang kami tracing itu karena ke tempat-tempat rame gitu loh. Tempat-tempat rame dan tidak memakai masker gitu. Orang atau fasilitas umum benar itu yang dikunjungi yang saya maksud tadi ya. Nah, kalau juga sama dengan kita atau orang tersebut itu kontak dengan jenazah yang sudah kita konfirmasi bahwa dia positif COVID. Tanpa menggunakan APD lah. Itu juga masuk kategori yang diidentifikasi menjadi kontak erat. Jadi, begitu ya maksudnya ya. Jadi, kita pun sebenarnya tekniknya sudah saya sampaikan. Kalaupun orangnya masih sibuk, kita minta waktunya pak. Kita minta waktunya jam berapa? Kita telpon pak. Yakinkan bahwa kamu petugas kontak tracing. Karena sekarang ya maklum aja saya sendiri kalau ada yang nelfon dan nggak jelas ya petugas marketing gitu kan. Atau penipu, ya bisa jadi. Ini siapa sih resek banget nanya-nanya gitu. Pokoknya sebaik mungkin, sehalus mungkin sampaikan maksud dan tujuan kita perkenalan nama gitu. Terus kalau memang orangnya mau di edukasi, bisa kita kasih edukasi pak. Nanti tetap jaga jarak, pakai masker. Pokoknya edukasi COVID-19 lah. Kalian lebih sudah paham daripada saya. Pokoknya edukasi-edukasi seperti itu ya. Kalaupun kalian merasa sudah cukup, tapi next time mau nelfon lagi, nggak apa-apa. Konfirmasi aja pak. Kalau data saya belum lengkap, saya boleh hubungi bapak lagi ya. Nggak apa-apa. Nah kalau bersedia, ayo kita hubungin. Kalau nggak, kita bisa konfirmasi dan jelasan kembali kalau memang kita butuh data tersebut. Nah kita kalau mau, boleh sharing nomor telepon. Pak, save nomor saya pak. Supaya bapak kalau saya telpon, diangkat gitu. Atau bapak bisa saya minta nomor telepon daruratnya. Siapa yang bisa saya hubungi kalau bapak nggak angkat gitu. Nah kalaupun dia itu sekarang mengalami gejala, sesak nafas, kejang, penurunan kesedaran, apapun. Batuk, pilek. Itu kita jelaskan. Bapak harus langsung ke rumah sakit terdekat. Ataupun kita ajarin keluarga terdekatnya ada nggak yang mengalami hal tersebut. Atau orang yang pernah dikunjungi ada nggak yang batuk, pilek gitu. Dan biarkan dia bertanya, apapun yang ingin dia tanyakan, kita berikan kesempatan kepada dia. Kalau dia menanya, kecuali dia tanya hasil. Itu di luar kewenangan kita. Pemberitahuan hasil biasanya dari dokter. Jadi, Pak, gimana ya hasilnya kalau kayak gini? Kita cukup tanya, kami cuma petugas kontak tracing. Kami belum tahu. Kami bukan belum tahu sih. Kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu hasil dari dokter seperti apa. Sebenarnya kita sudah tahu sih. Karena kan kita ngekontak tracing itu karena kita sudah tahu hasilnya. Tapi itu adalah privacy. Dan itu privacy. Itu nggak boleh kita infokan. Akhir wawancara kalau sudah selesai. Sesudah yang formulir. Dan formulir tersebut kita kirim. Kalau kita atasannya ke dokter. Kita kirim ke dokter. Atau kalau memang kita kerja di instansi kesehatan. Puskesmas RS. Kita ke rumah sakit. Atau ketua tim kita. Ketua tim di ruangan. Pokoknya kita ke atasan kita deh. Nanti mereka yang urus data tersebut. Kelola ke dinaris kesehatan setempat. Agar dilakukan tindak lanjut tersebut. Tindak lanjut selanjutnya. Banyak sih. Jadi sebenarnya formnya itu juga kurang lebih sama. Dari dinaris kesehatan. Tapi beberapa dari perusahaan modifikasi sedikit. Nah. Jadi gimana kalau yang kita kontak itu. Mempunyai gejala. Yang mengarah ke COVID. Nah kita infokan ke beliau. Untuk melakukan isolasi mandiri. Sambil menunggu tindak lanjut dari petugas dinke setempat. Atau tim kesehatan di perusahaan tersebut. Untuk mengambil tes PCR. Atau spesimen. Pokoknya sampai diketahui lah. Dia ini aman, negatif, atau positif. Terus kita tanya juga. Kita gali-gali-gali bagaimana dia bisa kontak erat. Nah. Atau kita pastikan juga orang tersebut kalau karantina. Siapa yang bisa memberikan dia makanan dan kebutuhan pokok. Kita harus tanya juga. Jangan sampai kita nyuruh dia isolasi mandiri. Gak ada ini. Gak ada yang bawain makanan. Sama juga bohong. Terus kalau kita yang kontak tracing itu orang yang gak memiliki gejala. Kan banyak juga itu yang tanpa gejala. Yaudah kita seluruh karantina dulu 14 hari. Sejak dia kontak terakhir dengan orang yang konfirmasi positif COVID. Terus. Nah kalau 14 hari itu sudah kita lakukan swab. Swab test. Dan hasilnya negatif berarti dia lepas karantina gitu. Nah itu saja sih. Jadi beberapa edukasi-edukasi bisa ditambahkan. Seperti itu ya. Nah itu aja sementara untuk caranya. Untuk kita agar melakukan kontak tracing. Dan tujuannya itu apa. Sudah saya jelasin. Semoga kita kalau yang saya jelasin ini ya. Bermanfaat bagi petugas tim medis. Baik itu tim medis maupun bukan tim medis. Bebas. Yang penting teman-teman punya form dan panduan yang dari dinas kesehatan. Silahkan dilakukan kontak tracing. Tentunya dengan bahasa yang baik. Bisa dipahami oleh koresponden atau calon yang akan kita tanya-tanya atau wawancara. Seperti itu ya. Kita tutup dulu deh suara kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe. Donation Paramedic side. See you next time. Bye-bye.